Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian video kali ini kita membahas terkait dengan pernyataan Menteri Pendai Gunan Aparatu Negara yang memastikan seluruh honorer itu bisa diangkat menjadi P3K akan tetapi terdapat pengecualian, nah apa saja yang dikecualikan, tenaga honorer mana saja yang dikecualikan sehingga tidak bisa diangkat menjadi P3K, simak selengkapnya di video ini Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendai Gunan Aparatu Negara Abdullah Asoranas pun sudah memastikan bahwa seluruh tenaga non-aparatur sipil negara yang masuk ke dalam database BKN itu akan diangkat menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bahkan Menpan sudah menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi P3K bagi jutaan tenaga honorer itu hanya bersifat formalitas, diketahui bahwa seleksi P3K pada 2024 itu tersedia kuota sebanyak 1,6 juta formasi yang merupakan gabungan jata antara formasi pemerintah daerah dan formasi pemerintah pusat Formasi P3K 2024 yang hampir mencapai 1,7 juta itu disediakan bagi para tenaga honorer jadi 100% formasi 1,7 juta ini itu memang 100% disiapkan untuk mengakomodir dan mengangkat para tenaga honorer hal itu menindaklanjuti amanah dari undang-undang nomor 20 tahun 2023 dimana di undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penataan tenaga non-SN itu bisa tuntas hingga dengan bulan Desember tahun 2024 sebanyak 1,7 juta honorer ini akan mendapatkan di P3K kalau pemerintah itu hanya sebuah formalitas itu yang diungkapkan oleh Menpan RB saat rapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI meski demikian Menpan menyebutkan bahwa honorer yang diangkat menjadi P3K hanya yang lulus verifikasi dan validasi alias audit yang dilakukan BKN bersama dengan pengawas keuangan dan pembangunan jadi bagi rekan-rekan yang tidak lulus dalam audit dan verifikasi yang dilakukan oleh BKN tentu dikecualikan dan tidak akan bisa diangkat menjadi P3K nah untuk itu rekan-rekan sekalian rekan-rekan perlu aktif untuk mengetahui dan memonitoring data honorer rekan-rekan di instansi yang menangani kepegawaian atau dalam hal ini badan kepegawaian daerah oleh karena bisa saja nama rekan-rekan itu tidak lulus dalam verifikasi dan validasi alias audit yang dilakukan oleh BKN bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nah mengenai pentingnya lulus audit ini sebagai syarat honorer jadi P3K juga dimasukkan di dalam poin-poin kesimpulan rapat yang diteken oleh Ketua Komisi 2 DPR RI bahkan diperkirakan jumlah honorer bodong yang kemungkinan bakal terungkap dari proses audit ini itu bisa mencapai 20% dari total honorer yang masuk ke dalam database BKN nah rekan-rekan sekalian proses verifikasi dan audit ini juga memang telah ditegaskan di dalam Undang-Undang SN nomor 20 tahun 2023 dimana disebutkan bahwa tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K itu adalah tenaga honorer yang telah lulus melalui proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh lembaga terkait demikian informasi kali ini jika ada pertanyaan tanggapan silahkan tuliskan di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati